Halo guys kembali ke channel review skincare, review jujur no tipu-tipu berdasarkan pengalaman aku Jadi hari ini sesuai dengan judul antar mendalam kalian Hari ini aku bakal ngebahas makanan-makanan yang harus aku hindari Kalo misalnya gak aku hindari itu bisa bikin jerawatan Ataupun makanan yang bisa bikin aku jerawatan Jadi makanan-makanan ini tuh adalah makanan-makanan yang emang harus banget aku skip Ataupun aku kurangi pola makannya Karena makanan-makanan ini tuh yang bikin aku paling rentan jerawatan Dan ini tuh semua berdasarkan pengalaman aku Jadi kalo misalnya temen-temen punya makanan-makanan yang sama Kayak yang aku bakal ceritain hari ini bikin kalian jerawatan Kalian bisa komen di bawah Dan kalo misalnya ada makanan yang beda pun Kalian bisa komen di bawah makanan apa sih yang membuat kalian itu rentan jerawatan Jadi sebelum masuk videonya jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi Biar kalian tau step-step tutorial terbaru Yuk langsung aja kita video Oke guys jadi makanan pertama yaitu gorengan Nah gorengan ini adalah makanan sejuta umat Dan makanan terfavorit di Indonesia Yang dimana kita tuh paling gak tahan sama yang namanya gorengan Gorengan itu kebanyakan dijual di abang-abang grobak Ataupun banyak orang jual Itu rata-rata mungkin minyaknya itu ada yang bersih banget Ada pun minyaknya yang sedikit kotor ataupun kotor gitu kan Jadi emang kayak minyak gorengan itu kan kayak apa ya Kayak agak kurang sehat gitu dan juga kurang direkomendasiin untuk makan terlalu sering Nah aku tuh tipe orang yang kalo misalnya makan goreng yang udah lama gak makan Itu biasanya aku langsung makan sebanyak-banyaknya gitu Jadi kayak satu kali makan tuh makan sampe puas Setelah itu baru aku lama-lama sekali baru makan Nah karena kebiasaan buruk aku itulah Yang dimana bisa menyebabkan jerawat muncul di wajah aku Nah seperti pengalaman aku Jadi jerawat yang timbul gara-gara gorengan Itu adalah tipe jerawat batu Jadi jerawat yang timbul itu langsung jerawat yang besar Dan dia timbul cuma satu biji dan itu besar banget Dan frekuensi untuk penyembuhannya itu juga super lambat Jadi aku sekarang itu pake obat toto Gak ada beli obat total khusus lagi Jadi aku sekarang bener-bener cuman pake balsam doang Untuk total jerawat Karena emang total jerawat yang paling ampuh itu menurut aku balsam Dan kalo misalnya aku total pake itu Itu biasa jerawatnya tuh bakal kempes dalam waktu kayak 4 hari atau 5 harian Baru dia kempes dan emang super lambat banget Dan yang beruntungnya lagi Gara-gara gorengan ini jerawat yang timbul tuh biasa cuma satu Jadi gak terlalu ribet Dan emang setelah jerawatnya itu sembuh Bekas jerawatnya itu bakal lebih besar lagi ukurannya gitu guys Jadi untuk temen-temen yang punya pantangan untuk makan gorengan terlalu banyak Seperti aku kalian bisa komen di bawah Itu jerawat-jerawat yang muncul di wajah itu Kalian bentuknya itu kayak apa Kalian bisa komen di bawah Dan cara penyembuhan kalian itu kayak apa Kalian komen di bawah ya guys Oke lanjut ke makanan kedua yaitu makanan manis Nah makanan manis ini aku baru nemu Ataupun baru tau bahwa aku gak bisa makan makanan manis terlalu banyak Itu adalah ketika puasa Nah kalian tau kan puasa itu paling banyak jual takjil-takjil Ataupun dessert-dessert yang super-super enak semua Dan pada saat itu Bulan tadi ya berarti ya guys Bulan tadi itu aku makan super banyak banget takjil Jadi hampir tiap hari aku itu beli takjil juga guys buat makan Dan itu yang mengakibatkan jerawat muncul di wajahku Nah jerawat yang muncul akibat makanan manis ini berlebihan Berlebihan yaitu dia itu berbeda banget deh sama yang gorengan tadi Kalau misalnya yang gorengan itu munculnya cuma satu udah ukuran besar Kalau yang ukur yang untuk makanan manis ini Itu munculnya jerawat besar beserta jerawat kecil-kecilnya guys Jadi kayak emang lebih parah dibandingkan yang gorengan Dan itu sumpah banyak banget Dan ini aku akan tampilin foto yang aku foto di Instagram yang kayak gini Tuh kalian bisa lihat sendiri itu jerawatnya banyak banget Dan ada yang kecil-kecil dan ada yang besar Itu break out gara-gara 100% gara-gara makanan manis Dan skincare aku itu sama sekali gak ada yang bermasalah Cuman yang aku senangnya gara-gara makanan manis ini Jerawatnya itu tidak terlalu susah untuk dikempesin Jadi kayak 1-2 hari obat total pakai balsam itu biasanya udah langsung kempes Dan tentunya bekas jerawatnya itu juga gak terlalu besar Cuman ya emang gak terlalu besar tapi banyak gitu guys Karena hidupnya itu kan bukan hanya di satu tempat Jadi emang hidup di berbagai-bagai tempat gitu Jadi kayak bekas jerawatnya itu banyak banget Dan sekarang permasalahan kulit aku ya memang bekas jerawat doang Karena emang jerawat aku sekarang semua udah gak ada Dan udah kempes lagi gitu guys Jadi emang sisa bekas jerawatnya doang gitu Nah untuk temen-temen yang juga punya pantangan makan makanan manis berlebihan Kalian bisa komen di bawah gimana sih jerawatnya tumbuh di wajah kalian Dan modelan jerawatnya itu kayak apa Dan cara penyembuhannya kalian kayak apa Komen di bawah ya guys Oke lanjut yang ketiga adalah kacang Nah sebenernya kacang-kacangan ini adalah opsi sih Karena gak semua orang itu pantang makan kacang langsung jerawatan enggak Cuman ini tuh aku ambil dari pengalaman mama aku Jadi mama aku itu adalah tipe muka yang paling gak bisa sama kacang Jadi kalau misalnya udah makan kacang misalnya malam ini makan Terus besoknya itu jerawat bakal langsung timbul Itu real banget Dan emang emang aku itu paling gak bisa makan kacang Karena dia bakal langsung was-was gitu guys Kalau misalnya dia ingat dia makan kacang hari ini Dia besok bakal siap-siap untuk menyambut kedatangan jerawat gitu guys Jadi kalau untuk di kulit aku sendiri Makan kacang enggak apa-apa Enggak menyebabkan aku jerawatan atau apa Dan emang aku aman banget dari yang namanya kacang gitu guys ya Oke guys jadi kalau misalnya temen-temen yang punya pantangan makan kacang dan bikin jerawatan Kalian bisa komen di bawah juga gimana sih tipe jerawat yang muncul Dan cara penyembuhan kalian kayak apa Oke guys jadi mungkin di itu dialah beberapa makanan-makanan Yang bisa membuat aku jerawatan Dan aku kali ini gak bakal ngebahas dia secara mendalam Misalnya gorengan itu kenapa sih bisa menyebabkan jerawat Apakah minyaknya tuh mengandung ini mengandung ini mengandung ini Aku enggak Jadi aku bahas secara mendasar aja dan secara pengalaman aku aja Nah kalau misalnya temen-temen ada yang sama dengan aku Enggak bisa makan gorengan terlalu banyak Enggak bisa makan makanan manis terlalu banyak Ataupun enggak bisa makan kacang kayak emang aku Kalian bisa komen di bawah Apakah kalian ada yang sama Atau mungkin kalian punya makanan pantangan kalian sendiri Kalian juga bisa komen di bawah Dan aku bakal bacain Dan juga cara penyembuhan kalian itu kayak apa Karena asik banget nih guys kalian itu Pada komen di youtube channel aku Dan meramaikan youtube channel aku Dan aku super seneng banget Dan terakhir sebelum pun lupa Aku mau ngucapin terima kasih buat 585 subscriber aku Dan aku bener-bener gak nyangka Secepat ini aku bisa ngediangka 585 Padahal kemarin kita baru ngeraiin 500 subscriber Dan semoga secepatnya aku bisa diangka 600 subscriber Dan yuk kita berjuang bersama untuk channel Review Skincare Nah semoga video hari itu memberikan kalian informasi berlanjut Dan semoga kalian suka seharifnya aku And see you guys on my next video Bye bye